Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam budaya, salam pramuka Adik-adik, kakak-kakak, pramuka, penegak, dan pandega Di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya Dan di Indonesia pada umumnya Selamat berjumpa kembali pada acara bertajuk Pramuka istimewa, mengenal, mendalami, dan mencintai budaya istimewa Daerah istimewa Yogyakarta Saya, Kak Sriwinarni, andalan bidang kebudayaan dan pengembangan Kearifan lokal, Wardah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Senang sekali dapat mengantar acara yang hebat ini Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena atas limbahan, rahmat, dan karunianya Acara ini dapat terselenggar kembali Kakak-kakak, pramuka, penegak, dan pandega yang saya banggakan Dalam video sebelumnya, disajikan sejarah dan nilai-nilai dalam gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta Dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta Nah, kali ini kita akan dapat belajar tentang nilai gisi yang terkandung dalam gudeg sebagai pusaka kuliner Yogyakarta Untuk mencari tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimana Kembali Kak Lintang, anggota DKD Kewarda Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Akan kembali melakukan wawancara dengan Prof. Dr. Murjiati Garjito Pakar Teknologi Pangan dari Universitas Gajah Mada Selamat mengikuti, salam sehat, salam budaya, salam pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam budaya, dan salam pramuka Kakak Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya Selamat berjumpa kembali pada acara sore hari ini yang bertajuk Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Sebenarnya pernah nama saya, Lintang Warsari Kita kembali lagi pada sesi yang kedua terkait dengan acara kita pada sore hari ini Kalau pada sesi pertama kita sudah membahas terkait dengan sejarah dan nilai-nilai Yang ada di gudeg sebagai budaya kuliner daerah Istimewa Yogyakarta Maka pada sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang nilai-nilai filosofis, sosial budaya, dan gizi Yang ada dalam gudeg sebagai pusaka budaya kuliner Yogyakarta Sebelumnya kita masih dibersamai oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini Yaitu adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Murdiat Igarcito Selaku narasumber yang sangat istimewa kita pada sore hari ini Baik Ibu, kita selanjutnya akan membahas terkait dengan acara kita yang kedua Yaitu berkaitan dengan nilai-nilai filosofis, sosial budaya, dan gizi Yang ada di makanan kuliner kas Yogyakarta, terkhususnya ini adalah budet Untuk yang pertama, itu gudeg kita kenal sebagai makanan tradisional Pasti mengandung berbagai nilai Nah dari situ apakah ada nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam gudeg? Ya, baik Mbak Lintang, saya akan cerita mengenai gudeg ini Jadi kalau menurut yang tadi saya ceritakan Itu gudeg itu adalah makanan yang berasal dari seni dapur masyarakat Jadi pada waktu itu memang sebelumnya belum ada keraton Mataram itu Karena baru akan dibuat Ya, lalu kemudian itu menjadi makanan masyarakat yang secara sosial ekonomi Itu dapat diterima Dan yang kedua, saya membaca dari Seracendini Dari Seracendini disitu diceritakan Sebuah pertemuan antara Mas Jebolang Yang tokoh dalam Seracendini itu Pada pengembaraannya di daerah Tembayat, di Klaten Dan di daerah Banyu Biru Di daerah dekat-dekat dengan Salatiga Barawa gitu Di situ dijelaskan bahwa suguan dalam pertemuan itu Yang didangkan oleh tuan rumahnya Itu adalah termasuk gudeg nangka yang di Klaten Dikatakan gudeg nangka cuwel Jadi berarti pakai kuah Kemudian yang di Banyu Biru Itu disebutkan gudeg manggar Nah, jadi kedua-duanya Itu satu berasal dari pohon nangka Satu berasal dari pohon kelapa Nah, dari bacaan yang ditulis oleh ahli botani Belanda Itu dinyatakan bahwa kelapa Itu adalah tanaman asli Indonesia Artinya, buktinya Dari 70 serangga pengganggu tanaman kelapa Itu 49 diidentifikasi terdapat di Pulau Jawa Sehingga dapat disimpulkan Asli tanaman kelapa itu dari Jawa Dari Indonesia Dengan demikian Dapat dikatakan bahwa Nenek moyang kita Zaman dulu Ini telah mengajarkan Betapa mereka menghargai Hasil-hasil Atau Hal-hal yang ada di sekelilingnya Menjadi sesuatu yang Bermanfaat Di dalam hidupnya Apalagi dihidangkan Kepada para tamu Sekarang Kalau saya bicara Keduanya Gudet nangka muda Dan gudet manggar Ini memang secara sosial Itu punya Nilai yang berbeda Di dalam masyarakat Kalau gudet nangka muda Gudet gori Itu Memang jadi makanan Sehari-hari Dan dijual Atau dimasak Di rumah Tetapi gudet manggar Itu karena Barangnya memang langka Dianggap Sebuah Atau diberi Senilai Eksotika Yang sangat tinggi Jadi kalau bahasa sekarang Gudet manggar itu adalah Versi Unikness Dan Apa itu Keaslian Keasliannya Tengah tinggi Jadi Asli Authentic Dan unik Jadi kalau ingin Mencari pengalaman Makan Yang baru Boleh merasakan Gudet manggar itu Karena ada sensasi Rasa Bakal Bunga Kelapa Yang Kalau dimasak Menjadi gudet Itu rasanya Kletis-kletis Dan Itu sangat Berserat Dan Dengan sendirinya Bergisi tinggi Untuk kita semua Komponen-komponen Yang lain Sama dengan Gudet nangka muda Jadi Begitu Sedikit cerita Yang Ada Unsur Authenticity Dan Unikness Daripada Gudet Yang tercantum Di dalam Seratan Dini Baik Luar biasa Sekali ya Kak Terkait dengan Nilai filosofis Yang dimiliki Oleh makanan Tradisional Kita Ini memang Sangat luar biasa Baik Kak Untuk yang Kedua itu Adalah Kalau tadi Adalah Nilai Filosofis Lalu Untuk nilai Sosial Budaya Yang ada Di makanan Khas Gudet Itu Seperti apa Ya Jadi Gudet Tadi Sudah saya Katakan Menjadi Keseharian Santapan Masyarakat Jogja Karena Itu Yang Paling Mudah Mencari Suguhan Kalau ada Tamu Itu Ya Gudet Itu Karena Satu Set Menu Itu Sudah Komplik Cita Rasanya Maupun Komponennya Dan Khasiatnya Atau Manfaatnya Bagi Kesehatan Kita Sehingga Nilai Sosialnya Memang Sangat Berarti Dan Berkesan Dan Ternyata Di Daerah Lain Gudet Ini Tidak Berkembang Pesat Seperti Di Jogja Karena Itu Lalu Pemerintah Berhasil Membuat Konsentrasi Para Pembuat Gudet Ada Yang Di Kota Yaitu Di Kampung Wijilan Yang Orang Bisa Memilih Gudet Aneka Rasa Saya Katakan Aneka Rasa Karena Apa Karena Seni kuliner Itu Ditentukan Oleh Siti Jari Dari Pemasaknya Bumbu Sama Bahan Yang Sama Cara Membuat Yang Sama Itu Bisa Menghasilkan Cita Masahan Yang Berbeda Apabila Kokinya Berbeda Kemudian Berikutnya Sentra Gudeg Yang Diluar Kota Jogja Adalah Di Sebelah Kampus Universitas Gajah Mada Dan Universitas Negeri Yogyakarta Yaitu Di Kampung Barek Di Sekitar Selokan Mataram Disitu Ada Kampung Gudeg Tradisional Yang Siap Dibawa Kemanapun Konsumennya Ingin Makan Jadi Secara Sosial Dan Ekonomi Seperti Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Baik Terkait Dengan Nilai Sosial Dan Ekonomi Lanjut Kita Akan Mengetahui Tentang Seberapa Jauh Masakan Gudeg Ini Dapat Dikaitkan Dengan Jati Diri Masyarakat Terkhususnya Di Yogyakarta Ya Jadi Tadi Sudah Saya Katakan Dahulu Bahan-bahan Untuk Gudeg Itu Ada Di Halaman Setiap Keluarga Di Yogyakarta Akan Tetapi Seiring Dengan Perubahan Dan Kemajuan Zaman Maka Apa Keberadaan Gudeg Itu Menjadi Bergeser Karena Halaman Para Pemilik Di Yogyakarta Ini Sudah Memberi Arti Yang Lebih Baik Karena Banyak Berubah Menjadi Cafe Minimarket Atau Bahkan Bengkel Sepeda Motor Sehingga Tanaman-tanaman Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Sudah Hampir Tidak Ada Dan Yogyakarta Tergantung Kepada Pasokan Nangka Dari Luar Daerah Yogyakarta Untung Saya Mendengar Dari Petugas Dinas Kehutanan Yang Datang Ke rumah Saya Untuk Membicarakan Hal Ini Bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Akan Mengembangkan Kebun Nangka Di Gunung Gidul Seluas 50 Hektar Nah Kalau Ini Ada Saya Kira Ini Akan Mendukung Kelestarian Gudet Di Kalangan Masyarakat Yogyakarta Untuk Masyarakat Yogyakarta Sendiri Kelihatannya Sudah Sulit Berpisah Dengan Kuliner Yang Satu Ini Karena Terlanjur Cita Rasa Dan Harga Serta Komposisinya Itu Dapat Memenuhi Kebutuhan Hidup Kita Nah Sekarang Kita Sampai Pada Cara Membuatnya Cara Membuatnya Ini Memang Cukup Lama Karena Apa Nangka Muda Yang Mengandung Banyak Senyawa Flavonoid Antara Lain Tanin Itu Kalau Dipanaskan Bersama Santan Yang Mengandung Asam Amino Tadi Apalagi Ditambahkan Gula Kelapa Dalam Bumbunya Dalam Jangka Waktu Yang Lebih Dari Dua Jam Itu Pasti Akan Berubah Warna Dari Putih Kecoklatan Menjadi Coklat Kemerahan Atau Merah Kecoklatan Karena Memang Reaksi Antara Wah Ini Terus Koyo Kuliah Reaksi Antara Senyawa Tanin Dengan Asam Amino Tadi Akan Membentuk Sebuah Polimer Yang Disebut Senyawa Melanoidin Kalau Ingin Pembentukan Melanoidin Itu Lebih Cepat Dapat Dialasi Panci Yang Untuk Memasak Nangka Muda Itu Dengan Daun Jati Karena Daun Jati Sangat Kaya Senyawa Flavonoida Dan Tanin Sehingga Dapat Membantu Mempercepat Jalanya Reaksi Kimiawi Selama Pemanasan Tapi Tidak Ada Daun Jati Pun Gori Akan Berubah Warna Menjadi Coklat Kalau Ingin Dipercepat Lagi Sekarang Semua Rumah Tangga Mempunyai Pressure Cooker Ya Mereknya Macem-macem Antara Lain Ada Dulu Yang Namanya Presto Sehingga Kalau Memasak Di Presto Lebih Cepat Memang Begitu Diberi Tekanan Yang Besar Sehingga Semua Proses Akan Berjalan Dengan Lebih Cepat Karena Diberi Energi Yang Jauh Lebih Besar Kita Bisa Memasak Gudak Itu Nah Kemudian Yang Komponen Yang Lain-Lain Itu Dimasak Tersendiri Dan Akhirnya Nanti Dicampur Makanya Menjadi Satu Sebetulnya Memasak Gudak Sama Dengan Yang Lain-Lain Tetapi Karena Secara Tradisional Yang Ditunjukkan Itu Adalah Menggunakan Kayu Bakar Api Terbuka Dan Tungku Yang Besar Maka Sering Rumah Taga Biasa Lalu Tidak Mengerjakannya Tetapi Sebetulnya Dengan Alat-alat Dapur Yang Maju Pun Kita Bisa Membuat Gudak Yang Sama Begitu Mbak Lintang Baik Luar Biasa Sekali Terkait Dengan Gisi Yang Terkandung Dalam Gudak Tadi Sudah Disebutkan Ada Senyawa Flavonoid Apabila Ditambah Dengan Santan Yang Mengandung Asam Amino Itu Sangat Bermanfaat Sekali Bagi Tubuh Baik Ibu Terkait Dengan Gisi Yang Terkandung Di Gudak Dan Sejarahnya Yang Sangat Luar Biasa Dan Nilai Filosofis Nilai Sosial Ekonomi Sosial Budayanya Yang Sangat Pantas Untuk Disebut Pusaka Budaya Kulinar Khususnya Di Yogyakarta Bagaimana Tanggapan Ibu Terkait Hal Itu Ya Jadi Sebelum Kesitu Saya Ingin Menambahkan Dulu Masalah Nilai Gisi Yang Saya Sebutkan Flavonoid Dan Tanin Tadi Itu Sebetulnya Senyawa Fungsional Senyawa Fungsional Itu Bukan Sat Gisi Tetapi Memberi Manfaat Khusus Bagi Tubuh Kita Nah Kalau Kita Bicara Sat Gisi Yang Ada Di Dalam Gudeg Maka Kalau Kita Lihat Daftar Komposisi Bahan Makanan Dan Hasil Analisis Teman Teman Di Fakultas Teknologi Pertanian Diperoleh Sebuah Fakta Bahwa Gudeg Atau Gori Itu Sebuah Sumber Kalsium Dan Fosfor Yang Bagus Sekali Untuk Kesehatan Tubuh Kita Kalsium Akan Memperbaiki Kekuatan Tulang Kita Sedangkan Fosfor Itu Ibarat Motor Fosfor Ini Merupakan Salah Satu Penyusun Motor Bakar Atau Bahan Bahan Bakar Yang Harus Terjadi Untuk Mendorong Proses Metabolisme Jadi Fosfor Ini Penting Sekali Untuk Metabolisme Dalam Tubuh Kita Nah Di Samping Itu Gorih Atau Nangka Muda Atau Apa itu Bunga Kelapa Tadi Manggar Kemudian Ada Satu Lagi Rebung Muda Suga Sering Dibuat Gudeg Tetapi Tidak Pernah Tersedia Banyak Jadi Jadi Hanya Sekali Sekali Saja Itu Mengandung Serat Yang Banyak Sekali Serat Makan Maksudnya Serat Yang Ada Dalam Bahan Makan Ada Dua Macam Serat Pangan Yaitu Serat Yang Terlarut Dan Serat Yang Tidak Terlarut Serat Yang Terlarut Itu Dapat Mengikat Senyawa-senyawa Yang Berbahaya Racun-racun Dalam Tubuh Kita Dapat Diikat Oleh Si Gudeg Itu Sedangkan Serat Yang Tidak Terlarut Ini Dapat Memperlama Keberadaan Makanan Di Dalam Usus Sehingga Pencernaan Dapat Berlangsung Lebih Sempurna Selain Itu Dia Itu Mudah Menyerap Air Karena Itu Dia Itu Dapat Memperbesar Volume Veses Sehingga Pada Waktu Kita Buang Air Besar Usus Kita Dibersihkan Oleh Gudeg Itu Oleh Serat Itu Sehingga Lebih Menyehatkan Daripada Makanan Yang Tidak Mengandung Serat Begitu Kalau Boleh Saya Tambahkan Nilai Gizinya Kemudian Pertanyaan Berikutnya Tadi Sebagai Pusaka Tentu Saja Melihat Manfaatnya Seperti Itu Kita Sudah Jelas Sebetulnya Masih ada Satu Cerita Lagi Yang Mendukung Dia Sebagai Pusaka Yaitu Karena Kandungan Seratnya Yang Tinggi Kalsium Yang Memperkuat Tulang Memperbaiki Metabolisme Lalu Apa Akibatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat Jogja Itu Yang Tertinggi Di Indonesia Bahkan Jauh Di Atas Rata-rata Karena Rata-rata Angka Harapan Hidup Nasional Kita 67, Komanya Saya Agak Lupa Tepatnya Tapi Kira-kira 67,4 Gitu Tetapi Di Jogja Itu 77,8 Sehingga Orang Jogja Itu Umurnya Lebih Panjang Alhamdulillah Saya Dapat Anugerah Sampai Umur 81 Tahun Demikian Karena Banyaknya Manfaat Dan Seni Memasak Dan Mengidangkannya Dapat Dikatakan Bahwa Tepat Sekali Bahwa Gudeg Merupakan Pusaka Kuliner Daerah Istimewa Jogjakarta Baik Luar Biasa Sekali Sehingga Kesimpulannya Adalah Gudeg Itu Pantas Untuk Disebut Sebagai Pusaka Budaya Kuliner Di Daerah Jogjakarta Mengingat Dari Segi Manfaatnya Dan Juga Berbagai Nilai Yang Terkandung Dalam Gudeg Ini Sangat Luar Biasa Baik Namun Pada Zaman Sekarang Eksistensi Gudeg Di Kalangan Generasi Muda Semakin Menurun Karena Sudah Kita Ketahui Bahwasannya Olahan Makanan Barat Sudah Mulai Masuk Ke Jogja Sehingga Eksistensi Rasa Dan Tingginya Minat Generasi Muda Terhadap Gudeg Ini Bisa Dikatakan Cukup Rendah Lalu Lalu Untuk Menduk 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 Dan Juga Mengupayakan Agar Generasi Muda Ini Mau Melestarikan Bahkan Mau Mengangkat Kembali Dari Budaya Kulir Jogja Ini Agar Semakin Dikenal Oleh Kalangan Umum Terutama Untuk Generasi Muda Itu Kira-kira Strateginya Seperti Apa Ya Baik Saya Kira Makanan Modern Atau Makanan Dari Luar Itu Selalu Didukung Dengan Promosi Sekarang Saya Bertanya Adakah Yang Mempromosikan Gudeg Tidak Ada Nah Saya Kira Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Memang Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Pengurus Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Ini Yaitu Mengenalkan Storytelling Tentang Riwayatnya Manfaatnya Dan Cerita-cerita Lain Yang Menarik Tentang Gudeg Ini Perlu Saya Sampaikan Bahwa Kita Ini Harus Bangga Mempunyai Tanah Air Seperti Indonesia Yang Subur Tersedia Bahan Segar Sehari-hari Dan Dapat Memperoleh Bahan Pangan Dalam Jangkauan Tidak Pernah Menderita Musim Dingin Yang Luar Biasa Setiap Hari Punya Matahari Tetapi Kita Kurang Pandai Bersyukur Bahwa Ini Merupakan Suatu Anugerah Jadi Itulah Yang Harus Kita Sadari Bersama Mari Kita Ketahui Bersama Dan Akhirnya Kita Cintai Bersama Apa Yang Kita Punya Baik Luar Biasa Sekali Kakak Terkait Dengan Penjelasan Dari Profesor Dokter Insinyur Murdiyadi Garjito Terkait Dengan Nilai Filosofis Sosial Budaya Gizi Dan Juga Strategi Bagaimana Caranya Agar Gudeg Ini Semakin Dikenal Oleh Kalangan Muda Terutama Dan Generasi Penerus Bangsa Mengingat Budaya Makanan Zaman No Yang Sekarang Sampai Saat Ini Sangat General Sekali Dan Membuat Para Generasi Muda Semakin Melupakan Budayanya Sendiri Baik Kakak Pramuka Penegak Dan Pandega Daerah Sima Jakarta Khususnya Dan Indonesia Pada Umumnya Telah Kita Saksikan Bersama Pada Sesi Yang Kedua Terkait Penjelasan Nilai Filosofis Dan Nilai Gizi Dan Sekaligus Terkait Dengan Gudeg Ini Pantas Disebut Sebagai Pusaka Budaya Kulinar Terutama Di Yogyakarta Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Sesi Yang Kedua Sebagai Penutup Saya Akan Menyampaikan Sedikit Saran Untuk Anak Muda Terutama Generasi Sekarang Jangan Mengaku Orang Jogja Jika Kalian Tidak Melestarikan Budaya Kuliner Kita Yaitu Adalah Gudeg Kamu Orang Jogja Jangan Lupa Promosikan Gudeg Sampai Bertemu Lagi Di Tajuk Pada Sesi Ketiga Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh